bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sang sejati berguru dengan kesadaran ruh yang juga seringkali disebut sebagai guru sejati ruh kita adalah pusat informasi pusat kuasa pusat kebijaksanaan pusat kedamaian pendekata sumber tanpa batas pada tahapan ini sumber informasi utama kita adalah intuisi atau ilham-ilham suci dan murni informasi ini akan sangat berguna untuk menjadi panduan bagi kita untuk mengarungi perjalanan ruhani kepada tahapan selanjutnya jika ada orang ilmu yang berguru dengan jin dan sealam dengannya saya kira ilmu yang akan didapatkannya hanya untuk menjadi seorang paranormal bukan ilmu sejati yang sesungguhnya ini kita sebagai pencari kebenaran selagi kita belum mencapai tahapan berguru dengan guru sejati atau kesadaran ruh maka kebenaran apapun yang kita pegang tetaplah masih dalam kebenaran subyektif karena kebenaran itu belum selaras dengan kebenaran sejati yang ada di dalam ilmu Tuhan yang mana itu hanya boleh kita akses pada dimensi ruh yaitu melalui kesadaran ruh inilah tentunya kita akan dibimbing langsung dengan ilmu-ilmu yang tidak lagi bersumber dari bentuk fisik semata tetapi langsung dari dunarani kita sendiri jadi selagi kita masih belum mendapat bimbingan dari dimensi ruh kita maka ilmu dan pendapat kita secara pribadi kita mentafsir hukum agama dengan persepsi dan kita menilai semuanya dengan persepsi bukan dengan ilmu yang hakiki sebagaimana mestinya jika ada yang bertanya mungkinkah kita manusia biasa ini mampu untuk kesana kenapa tidak potensi semua manusia itu sama karena setiap tubuh adalah titian Nabi Adam alaihissalam yang membalut ruh yang merupakan percikan-percikan daripada Nur Muhammad kekasih Allah subhanahu wa ta'ala jadi sudah pasti kita semua mampu untuk kesana biiznillah kalau kita benar-benar telah mentafakuri kadang di dalam kesunyian diri kita saling berdialog karena sesungguhnya diri kita yang terlihat satu ini terdapat dua wujud yakni makhluk yang berupa jasmani yang terlihat oleh mata kasar dan yang satu lagi adalah diri spiritual kita yang tak terlihat jadi di dalam tubuh kita yang palsu ini telah didiami diri hakiki spiritual yang abadi yang merupakan diri kita yang sejati yaitu ruh kebenaran dialah sumber ilmu kita yang tertinggi dan itulah yang seharusnya kita cari dan kita gali untuk menuntun kehidupan kita agama adalah sarana atau jalan bagi kita untuk menemukan dan untuk mengenali diri kita sendiri karena setelah dengan sungguh-sungguh mengetahui dan mengenali diri kita sendiri pada akhirnya tentunya kita akan dapat mengenal Tuhan secara terang dan nyata siapa yang mengenal dirinya miscaya ia mengenal akan Tuhannya mengapa selama ini kita seakan melupakan atau menelantarkan diri kita yang sejati yang setiap hari tak berhenti mengajari diri kita mungkin karena tidak mengetahui atau tidak mau menyediakan waktu pada saat ruh kebenaran ini mau mengajari kita karena dalam hidup ini kita terlalu sibuk dan terlalu asik dengan urusan duniawi yang lebih terpesona dengan hal-hal yang berbentuk fisik yang sesungguhnya adalah palsu lebih tertarik kepada guru-guru spiritual yang punya kesaktian tinggi atau minimal sudah terkenal keinginan duniawi atau jasmani lebih besar daripada keinginan spiritual atau diri ruhani kita sendiri kita lebih tertarik mendanani tubuh kita dengan rapi dan warna-warni daripada mendanani hati kita kita lebih mendahulukan memberi wangian kepada tubuh fisik kita daripada memberikan wangian pada hati kita karena apabila kita lebih membuat wangi pada hati kita ini tentunya akan terpancar adalah perbuatan baik yang dapat memberikan manfaat dan aromanya bisa menyebar kemana-mana itulah sebabnya kita tertipu dan tidak maju-maju dalam mengenal diri sendiri kita lebih mementingkan hidup dengan diri kita yang palsu susah payah kita mencari nafkah demi memberikan makan pada tubuh fisik ini akan tetapi makanan bagi ruhani kita itu terlupakan akhirnya kekurangan gizi dan kelaparan tetapi kita sepertinya satai dan tenang-tenang saja seakan tak ada beban jadi sudah waktunya untuk memulai agar kita mau mendengarkan dan merenungkan pengajaran dari guru sejati kita sendiri yang ada di dalam diri ini karena begitu lembut dan halus fisikannya seakan tak terdengar ditambah lagi akibat kebisikan kehidupan dunia yang penuh ketegangan terkadang terkadang suara itu datang dan hilang tanpa bisa didengarkan syukurlah alunan suara ini tak pernah berhenti untuk hadir memberikan pengajaran dan selalu mengingatkan setiap langkah-langkah pada hidup kita ini setianlah mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat jangan sungkan untuk berbagi pengalaman di kolom komentar sampai jumpa di video berikutnya wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati